Sejak dia berumur 8 bulan dan saya melihat ada 7 dari 7 ciri-ciri anak-anak berkebutuhan khusus dan dia punya 7-7 nya. Saya waktu itu alhamdulillah cukup awal melihatnya dan abis itu saya kemudian memberikan dia terapi dan juga banyak bantuan dari sekolah dan juga dokter anak dan alhamdulillah saat ini anak saya sudah bisa dianggap kayak anak normal lainnya dan udah gak perlu terapi lagi. Jadi saya pengen banget menceritakan sukses story saya dalam membimbing anak saya kepada orang tua-orang tua lain yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus bahwa kalau kita rajin, kalau kita gak patah semangat, kita memberampingi anak kita insya Allah nantinya anak kita bisa mandiri kok. Secara sosial bisa mandiri, secara akademik bisa mandiri dan insya Allah nantinya one day dia bisa secara karir pun bisa mandiri. Dan Sesi sudah bisa melihat suksesnya terapi dan intervensi di anak saya. Mudah-mudahan dengan perlakuan yang tepat, intervensi yang tepat, hal itu juga bisa dialami oleh berbagai anak-anak dengan kebutuhan khusus lainnya yang ada di Indonesia.